Perusahaan penyelenggara pinjaman langsung tunai atau peer-to-peer lending berbasis teknologi seringkali disalah mengertikan sebagai rentenir di era digital atau payday loan. Namun, asosiasi fintech Indonesia membantah hal tersebut. Sebenarnya payday loan ya, payday, bayar harian biasanya. Jadi bunga itu biasanya ya bunga harian gitu. Dan di mana payday loan kebanyakan itu konsumtif. Kalau kita di peer-to-peer lending, let's say yang tadi kita ada Pak Adrian dari Investree, saya dari Modalku, 100% dari kita pinjaman itu buat produktif. Produktif itu biasanya lebih aman, makanya bunga kita itu masih dalam angka wajar gitu, masih berdasarkan persen masih banyak gitu. Itu perbedaan terbesarnya sih. Adanya perusahaan yang memberikan bunga tinggi kepada konsumen menjadi penyebab fintech dianggap rentenir. Padahal bunga yang diberikan tersebut telah melalui proses hitung-hitungan. Konsumen pun bisa memilih fintech mana yang akan dipilih sesuai kebutuhan. Bunganya dalam batas wajar, seperti kita di peer-to-peer lending kan kemarin ada report di 22% kan, di mana kebanyakan kita punya pinjaman itu kan KTA. Kebanyakan ya. Dan kalau Anda benchmark dengan KTA dari institusi keuangan formal lainnya, sebenarnya bisa dibilang ini comparable atau bahkan lebih murah. Sebagai contoh aja kartu kredit, itu kan dari lembaga keuangan formal ya, itu kan bisa sampai 31% juga. KTA pada umumnya juga 21% juga banyak, mikro juga 20% juga banyak. Jadi apakah ini lebih mahal dari 9% yang biasa bank kasih? Memang lebih mahal. Cuman apakah sangat tidak wajar? Saya rasa sih masih dalam batas wajar ya, karena di antara 9-35% saya merasa itu masih dalam batas normal. Sekali lagi, yang kita layani adalah segmen-segmen yang tidak bisa dilayani. Dan biasanya segmen ini lebih beresiko. Karena lebih beresiko, maka bunganya harus sedikit lebih tinggi, namun dalam batas yang wajar. Selain itu, perusahaan fintah dikelola secara profesional dan memiliki izin resmi, tidak seperti rentenir yang sifatnya orang per orang.